Ini dia cara menyiapkan akun pembayaran Facebook profesional Teman-teman tau gak gimana cara menyiapkan akun pembayaran Facebook mode profesional yang terbaru sekarang lebih mudah loh Ini dia caranya Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi nih di channel aku Oh iya aku mau berbagi informasi yang penting nih buat kalian Tapi sebelumnya aku mau nyapa kalian dulu ya Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat terus ya Oh iya tetap semangat dan tetap konsisten kontennya Aku doain semoga akun kalian cepat dimonetisasi Amin Oh iya aku mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari aku ya Baik teman-teman karena udah banyak nih pertanyaan yang masuk ke aku Kak kalau udah dapet penghasilan dari Facebook profesional bayarnya lewat apa? Kak cara menyiapkan akun pembayarannya gimana? Terus kalau gak punya NPWP gimana kak? Oke teman-teman jangan panik ya Semua ada tutorialnya Oke teman-teman di video sebelumnya Aku udah ngejelasin tentang gimana cara menambah follower di profil kreator ya Nah di video kali ini aku mau ngejelasin tentang gimana cara menyiapkan atau mengisi akun pembayaran di Facebook profesional Penyiapan akun pembayaran ini harus segera kalian siapkan ya teman-teman Karena limitnya hanya sampai 6 bulan Karena jika tidak segera kalian siapkan maka kalian akan kehilangan hak dari semua pendapatan kalian di Facebook ya Nah pesan aku jangan skip video ini Tonton dari awal sampai akhir agar kalian gak gagal paham ya Karena jika ada data yang salah saat pengisian akibatnya bisa fatal ya teman-teman Let's go kita ke tutorialnya Langkah pertama buka aplikasi Facebook Kemudian buka dashboard profesional Lalu pilih monetisasi Nah kalian bisa baca sendiri Siapkan akun pembayaran Kemudian klik Nah di bagian ini Kalian isi dengan nama lengkap kalian ya Kebetulan saya disini mengisi dengan nama akun Facebook saya Selanjutnya kalian isi tanggal, bulan, dan tahun lahir ya Kemudian pilih Indonesia Jika sudah tekan selanjutnya Kalian isi negara kalian Lalu isi jenis bisnis kalian Isi dengan perorangan atau pemilik tunggal ya Lalu pilih selanjutnya Nah di bagian ini Di bagian pengisian nama Ini perlu diperhatikan ya Untuk pengisian nama Jika nama kalian terdiri dari satu kata Maka kalian isi nama depan dan belakang Dengan kata atau nama yang sama Jika nama kalian terdiri dari dua kata Kalian cukup isi nama depan dan belakang saja Nama tengah silakan kosongkan Jika terdiri dari tiga kata Silakan isi nama depan, tengah, dan belakang ya Kalian isi alamat lengkap kalian sesuai KTP ya Isi nama kota kalian Provinsi, kode pos, nomor telepon, dan alamat email ya Terus kalian bisa memasukkan nomor NPWP kalian ya Nah jika kalian tidak memiliki NPWP Kalian bisa memasukkan nomor NIC di KTP kalian Tapi potongan pajaknya lumayan lebih mahal dari menggunakan NPWP ya Terus nomor PPN kita kosongin aja ya Lalu centang di bagian ini Setelah itu tekan selanjutnya Pilih pembayaran kalian mau dibayar lewat apa ya Saran saya pilih bank transfer Lalu tentukan metode pembayaran Lalu kalian bisa isi nama bank yang kalian gunakan Lalu isi nomor rekening kalian Lalu pilih tautkan metode pembayaran Tambahkan informasi pajak Nah kebetulan saya sudah login Facebook di browser ya teman-teman Jika kalian belum login Kalian akan diminta untuk login akun Facebook kalian ya Nah di bagian ini Kalian ditanya Apakah Anda penduduk tetap Amerika Serikat Atau warga Amerika Serikat lainnya? Kita pilih no ya teman-teman Kemudian akan muncul pertanyaan lagi Apakah Anda adalah agen perantara Atau orang lain yang menerima pembayaran? Ini kita pilih no juga ya Lalu pilih next Nah di bagian ini Kalian pilih lagi keluarga negaraan kalian Jika sudah centang di bagian I have a non-US thing Lalu pilih next Untuk di bagian ini Kita bisa cek kebenaran data yang sudah kita isi tadi Jika ada yang salah Kalian bisa tekan back Nah jika sudah benar Tekan next Selanjutnya akan muncul pertanyaan lagi seperti ini Ini artinya Di mana layanan fisik akan dilakukan Kita pilih 0% yang ini ya teman-teman Jika sudah Pilih next Nah di bagian ini Kita masuk di bagian tanda tangan ya Kalian bisa mengisikan nama kalian Sesuai nama yang kalian isikan di awal tadi ya Yang seperti ini Jika sudah Centang di bagian ini Lalu pilih next Nah di bagian ini Kalian tinggal pilih submit form Setelah itu di bagian ini Kalian harus centang di bagian ini Jika sudah Pilih done Nah kalian bisa lihat sendiri Proses pembuatan akun pembayaran Facebook profesionalnya Sudah selesai ya teman-teman Nah gimana nih teman-teman Sudah paham ya Cara mengisi akun pembayarannya Mudah kan Oh iya Untuk pengisian akun pembayaran ini Usahakan diisi semua langsung ya Jangan di jeda-jeda Misalnya kalian sudah selesai nih dua langkah Terus istirahat dulu Baru nanti kalian lanjut lagi Jangan ya Karena jika itu kalian lakukan Akibatnya bisa begini Atau begini Sekian dulu tutorial dari aku Semoga video ini bermanfaat ya Dan buat kalian yang punya pertanyaan Seputar Facebook profesional Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman Sampai jumpa lagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum